Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min sururi angpusina wa min sayi'ati a'malina mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu lasarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du utamanya marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah yang maha suci syukurnya kita panjatkan kepada Allah yang maha gopur yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan diantaranya nikmat iman wal islam berkat nikmat itulah kita masih bisa merasakan indahnya kehidupan dunia di hari ini Salawat serta salam marilah kita senantiasa curah limpahkan kepada jungjunan alam yang telah membawa kita dari jaman kegelapan sampai ke jaman yang terang benderang dari yang asalnya ontak kini berganti menjadi mobil alfard jadi yang asalnya hp nokia kini berganti menjadi samsung s24 yakni siapa lagi kalau bukan baginda nabi besar muhammad s.a.w tidak lupa kepada pala keluarganya para sohabatnya para tabiin dan tabiatnya serta kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir jaman amin amin ya Allah ya rabbal alamin hadirin yang dimuliakan oleh Allah s.w.t pada kesempatan kali ini izinkan saya Dafa Aliansyah dari pangkalan SMA negeri 4 kota Bogor akan menyampaikan kultum yang bertemakan Islam rahmatul lil'alamin hadirin yang dimuliakan oleh Allah s.w.t agama Islam adalah agama yang rahmatul lil'alamin agama yang membawa kedamaian kesehatan dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia namun masih banyak orang yang tidak menyadari arti dan makna dari kehidupan sosial bahkan sehari-hari ini mereka terkadang terkena gesekan yang diakibatkan karena kurangnya pemahaman yang utuh untuk itu kita sebagai generasi muda alangkah baiknya memaparkan apa itu Islam rahmatul lil'alamin baik secara teori maupun langsung dengan prakteknya bahkan dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil'alamin yang artinya tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh insan manusia Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT dan sahabat pramuka dimanapun anda berada rahmatul lil'alamin artinya rahmat bagi seluruh alam kasih sayang bagi semesta alam dan Islam tersendiri merupakan arti dari kedamaian jadi Islam rahmatul lil'alamin adalah Islam yang kedatangannya membawa kedamaian bagi kehidupan masyarakat serta menjadikannya sebagai kenyamanan dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia bahkan ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang sangat genting dan berbahaya beliau masih menegakkan dirinya sebagai pembawa rahmat daripada Allah SWT bahkan Nabi Muhammad SAW menjadikan dan memberikan kasih sayangnya yang begitu tinggi kepada seseorang yang sekiranya waktu itu pernah menyakiti bahkan menyerangnya hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT agama Islam merupakan agama yang menjungjung tinggi nilai-nilai universal humanitas bahkan kontekstual hingga nilai yang tidak ada batasnya hingga akhir jaman jadi nilai yang dimaksud disini adalah nilai yang penuh dengan kosopanan itulah yang dimaksud dengan Islam rahmatul lil'alamin selain itu implementasi dari Islam rahmatul lil'alamin ini dan nilai-nilai seperti universal dan lain sebagainya bisa kita ambil contoh contohnya yaitu kita ini berada di negara Indonesia yang dimana negara ini adalah negara yang penuh dengan berbagai macam keragaman baik itu keragaman budayanya keragaman sukunya keragaman rasnya dan keragaman agamanya nah tentu dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa Indonesia ini bukan alat atau tempat untuk saling perpecahan melainkan tempat untuk saling menghormati menghargai dan mengangkat potensi bangsa agar bisa dilirik oleh negara lain itulah yang dimaksud sebagai arti dari persatuan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemahaman Islam rahmatul lil'alamin ini seharusnya memang kita tebarkan kita siarkan kepada masyarakat di sekitar kita agar kenapa? agar bisa mengetahui batasan kita dalam bertindak agar tidak melebihi dan menyiksa bagi diri kita yang melakukannya untuk itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melakukan rahmatul lil'alamin atau Islam rahmatul lil'alamin yang pertama yaitu mencari dan memperbanyak ilmu ilmu merupakan hal yang sangat penting bagi setiap insan manusia ketika seseorang memiliki ilmu yang banyak seseorang itu dapat menilai dari berbagai macam sudut pandang dan bisa menjadikan akhirnya kehidupan yang bijaksana yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala lalu yang kedua yaitu menjaga ucapan dan perbuatan kita ada sebuah istilah mulutmu adalah harimau oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi tahu kepada kita bahwa segala perbuatan dan ucapan yang sering kita lakukan akan mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat lalu yang kelahir atau yang ketiga yaitu menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kesatuan kita sebagai hidup di negara Indonesia yang penuh keragaman seringkali mendapatkan begitu perlakuan-perlakuan yang aneh yang diakibatkan oleh kelompok yang ingin tenar namun mementingkan kepentingan sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain untuk itu agar bisa meminami lisirnya kita perlu menentukan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan aturan tidak bisa dipergunakan semena-mena atau melebihi aturan yang ada mungkin itu saja tausia yang ataupun tutum yang bisa saya sampaikan namun sebelum saya tutup marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Muhammad SAW Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh